Hai ini adalah lesson pertama dari dua seri mengenai trinada minor atau triad katanya ya Trinada secara namanya aja trinada berarti tiga nada yang kalau kita pelajari itu enak banget atau pas banget atau bener banget ketika kita gunakan di sebuah chord tertentu karena ternyata ketika kita bermain solo gitar misalnya ini saya backing tracknya di Aminor kita berasumsi ini adalah C sama dengan Do kemudian saya bermain di Aminornya ada ternyata nada-nada yang gak cocok kalau kita pencet agak lama di Aminor misalnya nada B dia minta diganti nih saya ganti ya nah kerasa ya bedanya atau saya main di nada F ini minta diganti harus pindah Atau saya main di nada D dia minta pindah nih entah ke nada E atau nada C nah jadi ternyata ada nada yang enak dimainin ketika kita berada di chord tertentu maksudnya dimainin adalah kita agak lama di chord itu kalau kita cepet-cepet aja gak ada masalah nah tapi kalau kita berhenti gak bisa di sembarangan nada ada nada yang enak nah nada yang enak itu ada di trinadanya nah ini hanya berlaku untuk chord mayor minor dan juga diminis misalnya gitu ya karena begitu dia masuk mayor tujuh atau minor tujuh maka dia gak bisa trinada lagi biasanya orang sebutnya broken chord karena nada yang gak trinada lagi yang membentuk chordnya jadi empat nada gitu ya nah trinada itu sendiri pengertiannya adalah nada yang membentuk sebuah chord kalau dalam minor nada-nada yang membentuk chord minor itu adalah formulanya adalah satu tiga mol atau tiga flat dan lima jadi do mi turun setengah dan sol do mi turun setengah dan sol gitu ya nah kali ini kita akan belajar hanya satu trinada dari minor yaitu dari A minor kalau kita mengerti A minor hafal maka akan sangat mudah untuk mempelajari trinada dari minor-minor yang lain oke enaknya di gitar itu begitu di trinada A minor nadanya adalah satu flat tiga dan lima berarti A flat tiganya adalah C karena kalau nada A itu berarti satu tiganya adalah C C kres maka kalau diturunkan menjadi C kemudian limanya atau solnya adalah nada E jadi nadanya adalah A C dan E oke A C dan E jadi kalau kita lihat di A minor ini maka semua nadanya ini adalah nada A C dan E jadi sebenarnya kalau kita main tiga nada aja atau misalnya begini ya hanya di senar empat tiga dan dua itu sudah cukup untuk menjadi chord A minor cuman untuk memudahkan genjrengan atau petikan atau genjrengan maka digunakanlah dari senar lima karena senar lima itu adalah A tapi lima nada ini sendiri ada perulangannya jadi ini adalah nada A ini nada E ini nada A lagi ini nada C dan ini nada E lagi jadi nada A dua kali nada E juga dua kali oke nah kita memang bisa mengetahui tri nada dari A minor misalnya di sini aja nih E A dan C kalau kita bermain solo dan mengakhiri nada-nadanya atau agak lama sedikit di nada di tiga nada ini maka enak banget ya saya contoh ya A ke C ke C atau E ini nah nada E enak ya ke A lagi Tuh jadi kalau saya menggunakan nada ini aja E A dan C maka pasti cocok ketika kita main di A memang kalau kita main di sini itu udah bisa tapi masa sih cuma mau main di sini pasti mau main di semua posisi kan nah yuk kita pelajari semua posisi supaya kita hafal penting juga kamu belajar tangga nada pentatonik pertama oke pentatonik dan kemudian diatonik C C mayor atau pentatonik eh diatonik C mayor atau A minor sebenarnya sama atau juga pentatonik A minor atau C sebenarnya itu nadanya sama mereka nada di dalam pentatonik itu semuanya ada di diatonik cuman kalau di diatonik mungkin nada berarti nada F nggak ada kemudian nada B juga nggak ada gitu ya itu bedanya pentatonik dan diatonik A minor dan pentatonik A minor gitu jadi kalau mau belajar pentatonik ada lessonnya saya udah pernah bikin kamu tinggal pelajarin aja juga kalau mau belajar diatonik saya ada bikin juga jadi kamu tinggal pelajarin aja saya kasih udah linknya di di atas atau di caption oke sekarang kita mari belajar triad kita belajar aja di senar 5 4 dan 3 nanti belajar di senar 4 3 dan 2 dan 3 2 dan 1 jadi kita tahu semua triad di semua senar bisa nanti kita belajar yang di senar 6 juga walaupun sebenarnya agak rendah ya tapi nggak apa-apa kita belajar dari senar 5 4 dan 3 aja dulu oke mari kita cari nada A C dan E atau C E A atau C A E 1 3 flat 5 atau 3 flat kemudian 1 dan 5 atau 5 1 3 flat mana-mana aja yang penting ini nada A A C dan E oke misalnya di senar 5 nih kita pertama ya ketemu nada A C nya dimana susah nggak bisa ketemu akhirnya kita coba aja nada C kemudian kemudian ketemulah disini nada E dan A oke jadi nada C nya ada di fret ke 3 senar 5 nada E di fret ke 2 senar 4 dan nada A di fret ke 2 senar 3 oke sekarang kita coba ya mainnya nah hanya nada triad nya aja oke sekarang kita coba tambahkan dengan pentatonik C oke seperti kita coba ya 1 2 3 E C A A hanya ini aja ya kita berakhir disini selalu tuh A lagi E nah gitu ya memang disini ada E disini ada A ini E ini A tapi nanti kita akan pelajarin oke setelah disini C ternyata ada bentuk keduanya karena dia ada 3 bentuk dia pasti disini E disini A dan disini C jadi kalau kita perhatikan triad itu sebenarnya dia membentuk chord nah kayak gini A minor dia disini E A dan C nah kalau kita pakai di pentatonik oke oke kita coba ini yang tadi ya fret ke 7 fret ke 7 fret ke 5 senar 5 4 dan 3 jadi tuh tuh enak ya kalau kita gabungkan ini tadi ya tuh enak ya nah yang bentuk terakhir itu berarti dari nada A C dan E ini ya A di fret ke 12 senar 5 C di fret ke 10 senar 4 dan E di fret ke 9 senar 3 coba kita mainin kalau kita gabungin dengan pentatonik tuh ini bentuknya ini bentuknya enak ya enak ya oke nah sekarang kita coba di senar 4, 3 dan 2 tadi saya udah kasih tau yang pertama itu bentuknya begini E A dan C yang kedua bentuknya adalah begini A C dan E di senar 5 eh sorry senar 7 eh fret ke 7 senar 4 fret ke 5 senar 3 dan senar 2 oke 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 dan yang berikutnya adalah udah dari nada E udah dari nada A berarti sekarang dari nada C C E dan A senar 4 fret 10 senar 3 fret 9 senar 2 fret 10 lagi kalau kita gabungkan dengan main pentatonik ini pentatoniknya oke fret 9 kemudian ke nada ini oke kemudian ke nada C ini A ke E kemudian ke C tuh enak ya sekarang ke yang terakhir eh bukan yang terakhir nih ke senar 3, 2 dan 1 A C dan E senar 3 fret ke 2 senar 2 fret ke 1 senar 3 fret 0 ini tadi dari bentuk sini kita bisa jabarkan lagi ke senar 3, 2, 1 ya jadi ini A C dan E kemudian ketemu juga disini C E dan A kemudian ketemu juga disini bentuknya kayak D minor gitu ya A E senar 3 dan C oke nah sekarang kita bisa cobain aja karena ini tadi bentuknya oke sekarang saya coba yang ini ke pentatonik oke oke sekarang coba yang ini ya sekarang saya coba gini E oke ini sekarang ke A ke C A bentuknya ini ya oke oke sama juga dengan senar 6 kalau kamu mau pelajarin juga gak apa-apa ini jarang sih dipakai A C E senar 6 fret ke 5 senar 5 fret ke 3 dan senar 4 fret ke 2 kemudian juga ada di C begini senar 6 fret ke 8 senar 5 dan senar 4 di fret ke 7 kemudian ada juga disini E C A agak susah jadi bisa dipelajarin aja ya atau E A C oh ini yang paling gampang nah ini ini bentuknya ya oke oke jadi bisa dipelajari lebih bagus kalau kamu udah belajar yang pentatonik jadi nadanya itu gak monoton cuman biatonik aja apa cuman triadnya trinadanya aja yang dipelajarin bisa ditambahkan dengan nada lain supaya kamu bisa ngerasain mantepnya ketika nadanya masuk ke trinadanya bentuk ini dia ini tadi kemudian senar 5 kemudian senar 5 atau ini oke selamat berlatih kalau ada yang bingung bisa tanyakan apa aja kamu bisa tulis di komen supaya kalau ada yang bisa saya perbaikin saya akan perbaikin di video berikutnya atau bahkan saya bisa tambahkan video khusus buat kamu supaya kamu bisa ngerti karena intinya adalah supaya yang mendengar ngerti apa yang saya maksud gitu kira-kira ya terima kasih sampai ketemu terima kasih terima kasih